Intro Halo semuanya Kembali lagi dalam video saya Bersama saya Dini Harumsari Dan kebetulan hari ini Saya sedang jalan-jalan santai Untuk menghirup udara sore hari Dan untuk kesempatan kali ini Saya memilih untuk datang Ke lokasi distrik 2 Dimana area kestel berada Dan tepat di belakang saya itu Merupakan kestel di kota Budapest Dan kenapa saya pilih area ini Karena kebetulan nih Pohon-pohon yang berjejer Berbaris di belakang saya ini Sedang berbunga, bunganya cantik banget Jadi gak buang-buang waktu lagi Saya datang ke sini Kita cek it out pohon-pohonnya Yang sedang berbunga, blooming Gak tau namanya pohon apa ya Tapi bunganya cakep banget Well kalian harus lihat pastinya Intip terus Kita telusurin jalan ini Sampai kalian lihat Betapa cantiknya bunganya Dan jadi inilah pohonnya Aduh maskernya dibuka ya Gak apa-apa Karena memang gak banyak orang Sepi dan jaga jarak Pastinya tetap aman Untuk kesini Jadi ini pohonnya ya Seperti yang kalian lihat Dan bunganya ini Bagus banget Warnanya pink Tapi masih kecil-kecil banget Ya nanti kita akan terus Telusurin sampai sana Karena masih banyak banget Sekitar Entahlah 50 batang Jadi nanti kita akan kesana Sampai ujungnya Dan sekarang Mari kita lanjutkan lagi Untuk terus berjalan Sampai sana ya Dan Saat ini Kebetulan Di sekeliling saya Ada beberapa orang Di depan sana Jadi Saya memutuskan untuk Memakna Jadi ini jalanan Lumayan panjang ya Sekitar 500 Atau 300 meter sih Distancenya Dan Disini kalian bisa lihat Ya banyak sekali Pohon-pohonnya Berbaris rapih Dan cantik Pastinya nih ya Tepat di depan saya ini Banyak banget orang Dan Banyak sekali Mereka memanfaatkan Momen ini Foto-foto Uh gila Pokoknya mereka itu Bener-bener Top banget Pake Fotografer Profesional Jadi memang Mereka mau manfaatin Momen ini Bener-bener Bermanfaat Untuk Saat ini Sebenarnya Meskipun Ada beberapa orang Tapi Gak sepadat 2-3 tahun lalu ya Meskipun Ada Kalian bisa lihat Beberapa aktivitas Jadi momen ini Pastinya Dimanfaatkan Oleh beberapa orang Untuk Berfoto-foto Memang Spotnya itu Top banget Guys Di depan Lihat Terus ada juga Anak-anak kecil Kau ada main-main Ada yang lagi Duduk-duduk aja Jadi Emang Pas banget sih Ini Buat nongkrong Ditambah lagi Pemandangannya Kalian bisa lihat Ria Langsung bukit Matahari senja Itu Sampai sana ya Depan Wuh Sudah nih Nemu juga Satu pohon Yang memang Sudah Ber Mekaran banget Lihat bunganya Sudah merekah Jadi Ini Tepat di atas Saya Wuh Cakep banget Lihat Kenapa ya Jadi Sebenarnya Ini bukan yang pertama kali Udah ketiga kali Tapi tetep Kalau melihat Bunga-bunga Kayak gini Oh my god Tapi Gak boleh dipetik Gak boleh dipetik Boleh Ya ampun Cakep banget Oh iya Hari ini Jalannya Sendirian aja Karena suami itu Bored Katanya dia bete Kalau melihat cuma bunga-bunga Doang Eh apaan sih Tapi kan Kalau kayak kita ya Apalagi Kalau kayak saya ini Dari Jakarta Utara Gak ada Pohon Gak ada Rumput Ini ngelihat bunga Kayak gini tuh Oh my god Isti mewah banget Jadi inilah Bunganya Yang sudah Merekah Maka Maka Pohon 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 Jadi ini merupakan jalan fenomenal yang bernama Arpad Shetan yang berlokasi di kota Budapest. Tapi untuk saat ini kebetulan masih terlalu cepat untuk datang ke sini karena bunga-bunganya masih belum semuanya mekar. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! ini pandemi kini banyak banget banyak banget mengefek ke berbagai aspek masyarakat pastinya jadi tadi dia main lagu bagus banget kalian lihat ya denger deh selamat menikmati oke baiklah saya rasa ini merupakan spot terakhir saya berpetualang sore ini seorang diri ya seorang diri aja biar cepet karena memang tidak mungkin kan ya kalau bawa Adam jadi memang fast mission so janji nggak mampir ke kanan dan ke kiri tapi langsung on the way kebaskan semoga tayangan ini memberikan inspirasi dan menghibur bagi kalian semua serta bermanfaat pastinya baiklah semuanya saya rasa sekian dulu ya video kali ini jalan-jalan di kota Budapest dalam acara springtime dan bagi kalian yang suka video saya please klik like subscribe dan jangan lupa komen kalau kalian suka dengan video saya tetap beri dukungan biar saya terus tetap semangat melanjutkan untuk membuat video-video di kota Budapest yang cantik dan saya share ke kalian pastinya thank you so much for watching tetap ikutin terus di this life journey in Hungary dan kalian akan melihat video-video travel journey saya di Hungary thank you bye bye